Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia modern juga sangat terkenal dengan perilaku membenci seseorang dengan kebencian yang luar biasa. Jadi kebencian ini merupakan perilaku yang negatif, tetapi perilaku ini bisa nanti secara berangsur-angsur berubah terbalik, yaitu menjadi cinta. Jadi cinta dan benci itu merupakan dua hal yang tipis sekali batas-batasnya. Nah oleh karena itu manusia dihimbau untuk tidak membenci sesuatu berlebih-lebihan. Karena dengan membenci sesuatu yang berlebih-lebihan, itu bisa menjadikan manusia harus sadar bahwa sebenarnya apa yang kau benci itu belum tentu buruk bagimu. Tetapi segala sesuatu yang kamu sukai bisa jadi itu malah buruk bagimu. Jadi orang mencintai sesuatu itu bisa juga bisa berakibat buruk. Tapi kalau kita membenci orang lain, bisa jadi sesuatu yang benci itu baik bagi kita. Nah membenci berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi karena membenci itu seringkali berkaitan dengan rasa adil. Jadi kalau orang membenci sesuatu, biasanya atau seseorang, biasanya kita akan menilai orang itu serba negatif. Jadi kita tidak akan melihat sisi positif dari orang itu. Kalau kita membenci ya. Jadi memang sebenarnya bisa jadi apa yang kamu benci sekarang ini, pada suatu saat kamu akan menyukai, akan mencintai. Itu perubahan yang sering terjadi. Dari benci menjadi cinta, dari cinta menjadi benci. Itu adalah sesuatu yang ada dalam hidup ini. Jadi manusia memang tidak terlalu ekstrim ya, diantara keduanya. Jadi ketika kita terlalu mencintai dunia, maka dunia itu adalah sesuatu yang tidak menolong manusia. Karena manusia kan cenderung takut mengalami kematian. Karena kematian itu sebenarnya merupakan fitrah manusia. Jadi karena semua makhluk yang bernyawa, itu pasti akan mengalami mati. Tidak mungkin terlindar satu, dua orang gitu ya. Pasti semuanya akan mati. Tumbuhan yang bernyawa bisa mati. Binatang yang bernyawa juga bisa mati. Kemudian apalagi manusia bernyawa juga bisa mati. Malekat pun bisa mati. Setan pun atau jin juga bisa mati. Jadi semua yang bernyawa tidak akan bisa bertahan hidup. Nah oleh karena itu, mencintai dunia adalah suatu tindakan yang sesat. Karena dunia ini sebenarnya hanya sebentar saja. Jadi dunia ini adalah fana. Dunia ini tidak abadi. Nah sehingga mencintai dunia yang terlalu, itu menyesatkan manusia dari fitrahnya, dia takut mati, padahal mati itu adalah cara terbaik ya, bagi makhluk. Nah sehingga itu merupakan jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi kita dulu tidak pernah hidup sebagai manusia. Tetapi kemudian Allah hidupkan. Kemudian kita juga berjanji, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Nah sehingga manusia tidak boleh menganggap bahwa Tuhan yang lain. Jadi banyak sekali orang yang berjanji ketika ruh akan dihembuskan ke dalam tubuh. Ini banyak sekali manusia yang lupa bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tetapi ketika hidup di dunia malah mereka mempertuhankan yang lainnya. Nah ini merupakan hal yang sesat. Nah jadi cinta dan benci harus diseimbangkan supaya manusia itu tidak terbawa ke penyakit hati. Jadi penyakit hati itu sebabnya karena benci. Dan benci juga menimbulkan penyakit tidak adil terhadap orang lain. Meskipun orang lain itu telah berbuat baik kepada kita. Sehingga kita akan cenderung menilai orang lain itu tidak baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.